Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Salah satu hasil evaluasi kegiatan dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura adalah mensinergikan kegiatan dengan dinas lainnya. Hal ini berdasarkan pada hasil kegiatan tahun 2021 dan tahun sebelumnya terkait capaian dinas pertanian. Selain bertolak ukur pada daya serap anggaran dan kondisi fisik saat ini, tercatat pencapaian kinerja mencapai 80 persen. Dari hasil monitoring tingkat kinerja dan daya serap anggaran ini, dibutuhkan sinergeritas dengan instansi dan dinas lainnya, agar kegiatan tahun 2022 nanti tidak terjadi tumpang tindih kegiatan hingga bisa mengakibatkan pemborosan anggaran. Meski demikian, dinas pertanian akan melanjutkan program-program kerja tahun sebelumnya sesuai dengan proyeksi rapat kerja. Sementara itu, dalam jangka panjang pihaknya menginginkan perubahan paradigma dari pembangunan pertanian yang awalnya berbasis orang per orang menjadi berbasis kawasan, dengan mengembangkan pertanian sesuai postensi wilayah. Untuk mencapai pengembangan pertanian yang lebih luas, kerjasama akan dilakukan, misalnya dengan dinas perkebunan dan dinas peternakan. Untuk rapat evaluasi kali ini, sebenarnya rapat ini kan sudah biasa kita lakukan setiap bulannya di dinas. Hanya saja memang karena ini untuk di akhir dan cukupnya untuk sekalimanan timur, memang kita harapkan nanti hasil rapat ini menilai sejauh mana sudah kinerja kita di tahun 2021. Jadi kita harapkan nanti setiap kegiatan yang ada di dinas, kita harapkan pada di akhir bulan Desember ini paling tidak bisa mencapai realisasi yang cukup menguaskan. Kalau kemarin di 2020 kita bisa mencapai kegiatan itu hampir 95 persen, di tahun ini paling tidak kita bisa mendekati. Yang kita lakukan selama ini banyak sebenarnya ya, hanya saja memang kita harus mensinkronkan target-target yang sudah kita tetapkan sebagai indikator kinerja kita, itu bisa terrealisasi ya, jadi kita harapkan memang dengan adanya rapat evaluasi ini, segala kegiatan itu nantinya bisa mencapai realisasi yang cukup baik. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, usai membuka rapat evaluasi tersebut menyampaikan, agar bisa meningkatkan produktivitas pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, serta memastikan adanya hilirisasi produk pertanian. Tak hanya itu, Hadi Mulyadi juga meningatkan agar pemerintah bisa menyiapkan pasar produk pertanian dengan baik, sehingga petani bersemangat untuk berproduksi, sehingga produksi petanian bisa menjadi sektor unggulan dalam devisa negara. Terima kasih kepada Tadis Pangan, Tanam Pangan, dan Fikudura yang bersemangat dengan rapat pada hari ini, tentu rapat ini adalah rapat evaluasi, tijuan kita agar seluruh kinerja 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 pangan dan pangan-pangan ini bisa dievaluasi, kaitannya meningkatkan produktivitas pertanian, segala keadaan para pertani, kemudian memastikan adanya hilirisasi produk-produk pertanian dan menyiapkan pasar produk pertanian dengan baik, sehingga masyarakat petani bisa bersemangat untuk terus membangun usaha pertanian. Dan kita pemerintah tentu usaha memfasilitasi secara baik, maksimal, agar pertanian di Indonesia, khususnya Kelimatan Timur, kembali menjadi sektor unggulan dalam pendidikan devisa pertanian. Dan saya kira itu bisa. Hal ini juga menjadi dasar pengembangan sektor pertanian di Kaltim, menjelang aktivitas ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, karena akan banyak permintaan produksi hasil pertanian seperti beras, jagung, dan sayuran.